Pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi resmi meluncurkan aplikasi terbaru bernama Helo Sitani Koja yang diperuntukkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi resmi meluncurkan aplikasi terbaru bernama Helo Sitani atau Sistem Informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Helo Sitani merupakan aplikasi mengenai layanan pertanian, perikanan, dan peternakan di Kota Jambi. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, yakni fitur layanan bidang pertanian, tanaman pangan, dan horticultura, fitur layanan bidang kesehatan hewan atau keswan, dan fitur layanan bidang-bidang informasi kesehatan ikan terpadu atau sikandu. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mengatakan, aplikasi ini sebagai bentuk upaya DPKP agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat, terutama para petani di Kota Jambi, salah satunya memuat informasi terkait harga maupun bibit tanaman yang dibutuhkan oleh petani. Kota Jambi mengatakan, jumlah anggapannya yang dibutuhkan antara 15 sampai 25 orang. Kita sudah memadikan jumlah banyak. Mereka yang memang bergerak di bidang tempat ini. Dengan kewisian-kewisian ini, kita tetap berharap mereka bisa melaksanakan kejadian-kejadian dalam bidayaan, kejadian, skala kecil, dan menempaatkan petaran-petaranan atau mahalan panggilan rumah yang kosong. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat, lembaga, dan khususnya petani di Kota Jambi dalam mengakses informasi mengenai pertanian, perikanan, dan peternakan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.